Tuh Njan, bersekolah bagus tuh, coba, kamu suka gak kalau rapi-rapi gini? Suka banget, coba liat Kenapa? Coba liat Eh, coba sih, bab Katanya kan Clara ini hobinya itu suka dengan hal baru, mau gak kita pacaran? Karena kan hal baru kan? Coba mauin, coba mauin, pengen tau, coba mauin Tapi itu ntar aja lah Mauin, pengen tau Mau gak, mau gak? Ntar aja lah Itu mau itu Ayo mau, ayo Ayo mau Disiarkan dari studio satu Espro mempersembahkan Ini bukan talk show Ini bukan talk show Apalagi opera Ini cuma cerita Santai bersama Ini bukan Ini bukan talk show Ini bukan Ini bukan talk show Cukup, ini Dua lawan satu ya, jadi naga deg-degan Boleh, ada pesan adu gak? Kenapa ada apa disana? Ada bintang jatuh? Enggak apa-apa, liat kesan adu aja Oh iya boleh boleh, ada apa itu? Apa sih? Tuh, ini mudah Ini tangan ya Ini aku bisa sulap Ini pasti kamu kaget banget sekaget-kagetnya ya Ini tangan Hilang Ini tangan Ini juga Dan bisa sulap lagi Ini aja yang jantuy Kok gitu sulapnya? Kok kamu ngeliat sih? Ya gimana? Yaudah Aku juga ada sesuatu yang buat kamu nih Coba kamu pikirin sesuatu Jan bisa nebak apa yang ada di otak kamu Udah? Udah Udah Siap Siap Lihat sini Lihat sini Oh my God Terus kalau dipikiran diwujudin gak? Udah gimana? Bencala lah Ya kurang lebih begitulah Ya itu Kalian punya apa nih? Kelebihan apa gitu? Kalau kan tadi bisa sulap Mus bisa nebak pikiran kalian bisa apa? Kalau aku kayaknya kelebihanku adalah Bisa berdiri di sebelahmu seterusnya Iya Kamu bisa apa? Aku bisa sulap juga sih Ucap Wah ini cocok ini Wah ada apa itu? Sulapnya sama ya Hebat loh jodoh Ada apa ini? Kamu main-main sulap? Ini yang asli Kalau untuk urusan sulap sih gue Kenalin gue Romy Rapia Rapia kan yang asli Aku akan coba memperlihatkan keahlian ku Bisa mundur Oh boleh Kamu mundur lagi Karena cantik kamu kelewatan Lihat bandul ini Jangan dilihat guanya Guanya jangan dilihat Lihatlah bandul ini Dalam hitungan ketiga Saya akan tidur Bang bangun Kok apa-apa yang tidur sih? Kan tadi saya bilang Saya akan tidur Kamu kan tau sendiri Tiap malam aku tidurnya jam 4 subuh Oh iya Iya Saya bisa menghipnotis dia Dalam hitungan ketiga Anda Tidur Kok itu masih bangun? Kok itu masih bangun? Emang ini sadar sebetulnya? Oh salah Saya sadar Oke dalam hitungan ketiga Anda akan sadar Dan Anda akan bergaya Michael Jackson Dengarkan Iya saya udah dengar Tidur lebih dalam lagi Tidur lebih dalam lagi Hey hey Tidur di dalam dong Tepuk tangan semut akan mengiringi Anda Kecil banget sama Tepuk tangan pak Penonton dong Tepuk tangan penonton Akan mengiringi Anda Dan Anda menjadi Michael Jackson Tidur Dalam hitungan ketiga Anda akan menjadi Gatot Gacha Tepuk tangan ini akan mengiringi Anda bangun Bangun Tidur di mana saja selalu tidur Dalam hitungan ketiga Anda akan menjadi sulek Bangun itu komeng Oke selamat menyaksikan acara ini ini untuk info aja kita syuting ini direkam sama empat kamera satu lighting banyak lighting terus ini njan ini meja dan satu lagi dan ini mereka ada jodohan jan keinget acara ini hanya ada di YouTube gak ada di TV ini bukan talk show eh sebelumnya ya kalian kalau belum kenal jan jan ini adalah pemilik rumah ini dan sekaligus jadi host di sini ya host tertampan host keren baguslah pokoknya ya dan ini ada ko saya alias bawaan saya nggak apa-apa kumpulin aja dosa ya oke kita baca profile ya oke saatnya kita baca ponzi adalah salah satu bidadari di dunia e-sport lahir di Bogor tahun 2000 dengan nama asli ponzi di Felicia Felicia ponzi merupakan brand ambasador dari tim e-sport di Indonesia ponzi juga suka live streaming tapi kalau secara akad nikah kita nanti bagus gak di live-in kira-kira enggak apa-apa gue udah males ngomong dah bebas jadi kamu ambasador ya aku sering kesana loh bukan bukan tempat nampakan oh bukan brand 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 oh ba ba oke next lanjut Clara Mongstar betul benar tuh longstar wanita cantik kelahiran pruokerto ini merupakan caster e-sport yang memiliki nama asli Clara Kartikasari Clara terkenal dengan panggilan Budhe nah kira-kira jan bisa nggak jadi Pak adenya gimana ayah tidak papa kaster tadi ada kaster kaster apa kaster kaster apa itu kaster kaster dan enjan kaster itu adalah netizen komentar yang ada di dunia game komentar jalannya game tapi bisa dibilang ayah ya komentator lah kalau bahasa bola atau apa yang komentator ya kesana bagus nih bagus kayak gitu oh iya dia punya ketengahin biasanya dia pemula soalnya dikasih yuk kita lanjut oke ini pertama-lama gua sedot mundur ini buat ponzi ku ya calon cemewe nyenjan ponzi kan suka banget live streaming apa sih enaknya live streaming enakan juga jadi live tiljana sama Jan enaknya live streaming tuh seru karena bisa ngobrol-ngobrol aja sih sama kayak yang nontonnya terus kayak main game bareng bisa main game bareng live-nya emang dimana sih bisa dulu di Nimo terus bisa di YouTube sekarang gimana di YouTube sih di YouTube oke oke kemana-mana nanya kalau live gitu kan biasanya ada saweran ya nah itu berapa sih kira-kiranya kalau misalkan mendapatkan saweran terbesar dalam live streaming aku boleh jujur gak boleh aku kan baru masih baru jadi aku tuh belum sempet streaming yang kayak disar-sar gitu jadi aku belum tahu belum tahu nggak apa-apa nggak apa-apa entar aku sawer nggak apa-apa mau juga dong aku mau sawer ntar kamu juga aku sawer juga dapat-dapat juga dapat-dapat oke ini next ini buat klaraku ya katanya nih di berita tuh harga cabai tuh lagi naik ya maksudnya apa semua naik semua naik inflasi inflasi nggak urusannya apa dia kan e-sport game urusan sama cabai apa kalau enjan nanyanya sama bi-mira bi-asna sinur nah baru harga cabai naik apa enggak nggak boleh nanya itu lu bukannya nggak boleh harus sesuai dong dengan tema sabar dong kok pelan-pelan oke ini katanya Clara udah jadi caster sejak SMA dengan khas komentatorin pakai bahasa Jawa ngepak kenapa ngapak kenapa ngapak kenapa ngapak kayak gergaji mesin kapak itu kapak tadi katanya suruh sabar sekarang dipancing lagi habislah pahala sabar aku kapak bahasa ngapak itu bahasa budaya yang ada di Indonesia yang tidak ada di negara lain itu kita harus bangga dengan hal itu kayak ya ngapak tuh kayak bi-mira bapak mau minum ya apikirannya bapak bulas ya kan aku ngomong apa bapak kek ya bapak kek ya bapak kek ya bapak kek ya jenis madang 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 tapi berarti kalian kamu tuh memakai bahasa mau ngomentarinya memakai logat ngapak emang bawaan kan lahir di Purwokerto ngapak prad lo ngapak emang dari dasarnya ngapak pakai bahasa Jawa kebawah masih logatnya bagus berarti itu tandanya kamu cinta budayanya sendiri itu coba dong ajarin bahasa ngapak aku cinta kamu inyong inyong tersno tersno karo karo koe koe inyong tersno karo karo koe koe mu enggak nggak usah pakai koe mu mendingan main game aja deh dirumah gak bisa koe oke ini buat video dari tabersayap buat njada ya jen boleh ngomong pelan-pelan gak no mau ngomong apa iya kamu di dunia es keselin banget nih anak kan aku hadir disini kenapa aku tidak dilibatkan kan jen tadi ngomong jen boleh ngomong pelan-pelan gak ya makanya jen kesitu kalau dari sini gak gak kedengeran gak kedengeran ya ya terus kan ini ngobrol ngapain harus pelan-pelan jen please jen darah tinggi aku udah naik loh jen udah biasa aja biasa ya udah nih terus ya jadi tadi bercanda terus kamu nih kalau di dunia ini gak ada e-sport kalian ini mau berprofesi sebagai apa itu pertanyaan nice sama dulu sama dulu pingsut udah kamu ajalah ya 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 gak salah nih sama terus akhirnya sama terus aku dulu berarti ya aku kayaknya kalo gak jadi pake ngapak no ini kalo aku udah jadi caster e-sport kayaknya aku bakal jadi dokter kewan sih kok dokter hewan dokter hewan dokter hewan kamu mau jadi dokter hewan tapi pas begitu ngomong dokter hewannya kenapa ke aku kenapa iya masa saya ngomong ke sana iya juga ya mau jadi dokter hewan iya sih gak enak sih gak enak sih tapi kok aku merasa ya oh jadi pengen dokter hewan iya kenapa gak dicoba gitu udah keburu terjun ke dunia e-sport dari sebelum lulus SMA sebelum ini tapi kan bisa dilanjutin lagi jadi dokter hewan yang bisa e-sport kan itu luar biasa wih kayaknya gak cukup waktunya ya tapi gak apa-apa kok sekarang aku juga bisa jadi pawang hewan banyak kan buaya-buaya kenapa disebut buaya-buaya? padahal ya ini selalu salah ya buaya setia ya? buaya itu sebetulnya setia kayak di petawi selalu bawa roti buaya supaya dia tuh satu gitu siapa yang nyiptain dari dulu ya? ya gak tau ya kayaknya pusing deh kalo cari ya oh iya jangan ya jangan ya jangan ya jangan ya oh berarti pengen jadi dokter hewan iya oh mantap sekali pekerjaan yang sangat mulia iya ada ular setruk dia yang obatku iya kan iya iya ular setruk gimana ada kadal castrek dia yang obatku ada semut kena serangan jantung dia yang obatku hebat pekerjaan mulia itu keneng terima kasih ah tawa lu salep ponci kamu kalo misalkan eh ini lanjut-lanjut dia tuh paling seneng begitu dengan kata-kata yang tidak apa namanya unrespectable eh mas tebak-tebak lah ya ponci kamu mau jadi apa kalo gak jadi e-sport dia makanya jadi suami aku deh ya jadi baka ngerti Kalo kamu? Kalo Njan di diri ini ga ada host ya. Bukan ga ada host. Sebelum kamu jadi host. Kalo Njan bukan jadi host, kayaknya Njan bakal jadi suami kalian boleh ga? Udah langsung nikah. Mau co-client? Langsung nikah. Gue boleh ngambil wudhu dulu ga? Gue rasanya pengen doain dia. Njan besok ga usah kemana-mana ya. Kita di Rukia aja ya. Oke setiap anak itu pasti ditanya cita-cita. Kayak Njan dulu ditanya cita-cita. Njan kamu cita-cita kamu udah gede mau jadi apa? Mau jadi kenal pot ayah? Kenapa? Karena kenal pot itu berisik gitu. Kalo aku ditanya dulu Tis, panggilannya kesayangannya Tis. Kamu udah gede mau jadi apa? Aku mau jadi tiang listrik. Kenapa mau jadi tiang listrik? Karena tiang listrik itu bisa menyinari seluruh dunia. Nah, kalian berdua. Kalian berdua punya cita-cita ga dulu waktu kecil. Biasanya kan yang kelise itu dokter. Polisi. Kalo Njan pengen jadi polisi malah polisi tidur. Kelindes dong. Kalian apa dulu cita-citanya? Jari Puan Ji dulu mungkin. Aku apa ya? Gak punya cita-cita? Oke gak apa-apa. Aku ada. Ada ya. Dulu aku mau jadi... Pilot. Eh, baru mau bilang itu. Aku keliat. Kalo kamu baca pikiran? Ada. Pilot cewek ada. Ada. Keliatan karena dari matanya tuh seliwaran kayak kapal jet. Aku tuh bisa membaca pikiran. Jadinya tau. Kalo kamu... Oh ini blank. Aku gak bisa baca. Wow. Emang serendom itu dulu. Waktu aku SD kayaknya kalo ditanya selalu beda. Kepengen astronot ada. Pengen jadi dokter hewan. Iya. Random kalo dia pengen pengenan. Olahraga. Apa. Jadi basket dulu sempet. Macem-macem. Iya. Ini kayaknya gue mulai sekarang akan menjadi pramalnya. Iya. Coba. Coba. Apa yang ada di mata aku sekarang? Hah? Top up. Enggak. Ini pertanyaan paling sulit ya. Ini buat kalian berdua ya. Kalian tuh makannya apa sih? Kok bisa secantik ini? Tulisnya dari mana? Pertanyaan makanannya apa? Iya karena mereka bisa secantik ini tuh kenapa? Ini udah turunan. Pengen tau. Gimana kalo makan bareng? Aduh. Iya gak sih? Iya boleh. Boleh. Kebetulan kan ayah abis ini ke seafood. Jadi ikut ayah aja ya. Hmm. Kalian cantik begini. Ada ritual makan melati. Hihihi dong. Ada. Ada yang begitu. Ada yang untuk kecantikan tuh makannya melati. Padahal pahit itu. Cukup. Tapi dulu. Katanya mama aku suka makan kacang ijo. Pas di bayi. Pas di kandungan berarti? Iya. Pantesan cantik sekali. Cantik banget eh. Karena kacang ijo tuh cantik. Itu kan cantik banget gitu loh. Itu cantik hasil dari ciptaan yang maha kuasa. Bisa ijo tanpa harus mengecap. Itu cantiknya. Ini serius ya. Kalau kalian kan makanan favoritnya itu ayam. Iya. Kalau kalian itu makanan favoritnya apa? Aku makan apa bayi sih? Sayur tapi emang suka makan sayur. Yang penting balance lah ya. Ada daging, sayur. Sambal juga. Suka kan? Iya. Tapi udah ini ya. Perih sekarang. Udah enggak kuat. Kalau ngomong. Aku. Aku suka makan sushi. Wah. Sushi. Aku suka. Aku suka. Spaghetti. Spaghetti. Aku suka. Aku lebih ke spanduk ya. Makanan mahal. Jadi aku lebih baik beli spanduk. Spanduk pecelele. Mambil nasi, cocolin. Mempecelele. Oke ini untuk calon menantu selea. Clara Monsa. Dan ini udah 35 episode lebih loh. Ini mau 40 loh. Bagus. Calon menantu aku banyak banget loh. Ada berapa? Di seleksi. Jadi ntar kita kayak bikin audisi gitu. Siap episode loh kamu. Iya. Iya. Tapi kan gak ada. Tapi kan gak semuanya yang ngomongin ini. Iya, iya, iya. Oke. Ini buat Clara Monsa ya. Tapi empat udah mabut. Udah pusing. Kalau jadi caster tuh perlu latihan gak sih? Atau emang kayak tiba-tiba langsung bisa? Oh ya. Pasti. Jadi segalanya tuh kan mulai dari nol ya. Gak cuma pemain scene dari nol. Harus dilatih juga. Karena Njan tuh ngeliat kalau dia turun-tul kan. Iya. Wah. Gitu-gitu. Kayak rusus sendiri gitu loh. Nah itu kayak gimana sih? Aduh dong. Ya itu namanya mengomentari biar ceria. Biar yang nonton betah. Diajak ngobrol. Kayak begitu. Harus tau gamenya. Harus punya kosa kata yang banyak. Harus ngerti pro playernya juga. Tapi pernah gak kayak nge-caster tapi gamenya tuh yang kelar tuh bener-bener gak tau sama sekali. Gak ngerti ya? Pernah gak? Kayaknya pernah sih. Tapi pasti bisa belajar sehari sebelumnya atau apa. Harus dipelajari. Itu Njan yang harus digarisbawahi adalah belajar. Iya. Berlatih terus. Seumpamanya pisau kalau tidak diasah itu akan tumpul. Tapi kalau diasah dia akan bisa berhasil sampai kapanpun. Itu. I'm too late the best. Setiap hari lo ngajarin dia nge-pinter-pinter. Oke. Kita sekarang challenge ya. Kita masuk di challenge. Let's go. Ini challenge untuk Kak Clara ya. Tugasnya adalah jadi komentator game perang. Jadi ntar om Anton. Peraganya siapa? Ada om Anton. Kita panggil om Anton. Kurniawan. Ya Kurniawan. Kayaknya yang tadi. Ya. Coba ya. Kamu yang main perang. Perang. Ini yang jadi caster. Eh komentator ya. Oke. Oke. Tim biru dulu ya. Tim biru. Oke. Oke. Kamu ntar gerak-gerak aja. Ntar ada yang ini. Baik. Ini ada tim merah dan juga tim biru-tim biru. Mulai aduk kepada maju ke arah depan. Dengan senjatanya. Senjatanya ditaruh di arah kiri belakang lagi. Lalu dia mencoba untuk kopro dulu. Terus mencoba untuk mengejar musuhnya di depan. Di depan sana terlihat ada musuh berwarna kuning. Dan mulai mencoba untuk sungkem. Habis sungkem dia mencoba untuk ngundur ke arah belakang. Karena mau dibalas kayang dulu ke arah belakang. Bentar. Ini perang kok harus ada sungkem. Ini tentara bingung. Ada warna kuning tiba-tiba sungkem. Iya. Ini sebagian dari intertel. Oh iya. Ikutin aja ya. Jadi kamu kalau lihat yang kuning-kuning sungkem. Ada kuning sungkem. Ada kuning sungkem. Lanjut. Itu baru tim biru. Ternyata tim biru. Mulai sungkem dia mulai sibuk-sibuk. Tapi tim merah muncul juga ke permukaan. Dia ingin melawan-pelawannya. Dan rupanya senjatanya gak bisa. Dia memilih untuk sikat gigi saja. Daripada menembak. Sikat gigi? Ini mau perang sikat gigi pak. Ini udah disuruh. Oh iya. Tapi ya sikat giginya sambil kayang. Sambil kayang. Sikat gigi sambil kayang. Sikat gigi sambil kayang. Berita untuk menang. Inilah dia. Tim merah dan tim biru. Yeay. Ya. 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 Langsung masukin. Oh iya. Langsung masukin. Oh iya. Ini kena ase langsung lebur. Itu soalnya. Oke. Next. Ini mendengar kabar di koran yang suaranya fals ya. Koran dimana suara fals? Sebelumnya kan kamu sering buat konten tutorial makeup gitu ya. Nah Njan tuh seneng banget pas kamu buat tutorial cepol rambut. Itu ya. Nah kamu bisa gak sekarang challenge cepol rambut? Emang kamu pernah bikin cepol rambut? Eh tapi makanya Njan tuh ngeliat itu kayak 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 pernah liat. Pernah liat kan? Iya sumpah. Aku juga. Engga. Tapi dimana ya? Engga gak serius. Ternyata di Youtube dia streaming. Oh iya. Iya di Youtube. Engga. Ini tuh pas dulu-dulu kayak. Aku juga dulu-dulu. Iya bener. Iya aku juga dulu-dulu. Bener. Dia kan tutorial makeup. Pernah makeup apa itu. Oke kalau begitu kita akan tantang Kenji untuk tutorial cepol rambut. Challenge. Mantan. Ambilin karet. Yang banyak karetnya weh. Eh pedes. Yang banyak buat apaan? Buat ketoprak. Ya kan ntarah nyoba-nyoba. Ini buat. Kenji. Satu aja ya. Eh ponji. Kenji. Oke. Kita lihat. Ini adalah tutorial cepol rambut ala ponji. Yay. Jadi aku sukanya cepol berantakan gitu. Iya kan. Cepol berantakan. Cepol berantakan. Mesibun. Ah mesibun. Cepet banget. Terus. Aduh apa ini? Aduh apa ini? Aduh apa ini? Aduh apa ini? Cepet banget. Ini kan? Ya. Coba sekarang Euningsi, kamu. Kamu. Clara. Clara. Maaf, udah tua. Kamu bisa juga gak? Kan kamu juga belum tua. Cepol. Cepol ya? Iya. Bisa gak? Gak perlu karet? Wih, kayak karet. Udah gini aja. Ngek. Beda ya? Bisa juga. Bisa. Tapi beda, dia estetik ini sama rambut. Itu kamu apa? Cepol. Rambut kamu aja kayak gitu. Kamu apa yang mau di cepol? Nah, ini bisa pak. Taraaaay. Tuh, cepol bagus tuh. Coba. Kamu suka gak kalau rapi-rapi gini? Suka banget. Coba liat. Coba liat. Coba liat. Eh. dalam hatinya. Dalam hatinya, gue mau lombakan sama Bapak gue. Oke, kalau begitu kita akan masuk di challenge plahneman. Oke ini ceritanya Njan diapelin sama Clara Terus gak lama Fonji dateng Jadi Njan harus bersembunyi di Clara Berarti Clara ini adalah selingkuhannya Njan Falakor gitu Ya selingkuhannya Lakornya ya Kamu menjadi pengharum ruangan eksekusi Kamu Pak RT nanti terakhir datang Karena ini akan ribut-ribut pas ketahuan Kelaranya ketahuan Kamu marah sama Njan Oh ternyata kamu ada perempuan lain Nanti sama Clara Aduh bagaimana ini Ada pacar kamu Aku harus umpet Nah disembunyiin lah Clara nya Disembunyiin tuh maksudnya kan Disembunyiin di belakang Atau sembunyiin kayak Enggak dia tuh ini Udah disembunyi di rumah aja Kenanya biar jelas Ini aja nanti pokoknya Gimana ya nanti ngumpet gitu Supaya gak ketahuan sama pacar kamu Oke datang Oke nanti Pak ya Tidak datang Oke Clara Silahkan Ceritanya lagi Mesra-mesra Udah lama gak ketemu Gak meet up Cuman di video call doang Aku tangan gini Gitu kan Oke Aku dimana Wanji disini Kamera Roll in Action Anjan Main yuk Aduh kamu kemana aja Aku disini Kamu gak ngeliat aku Liat kamu Cantik banget hari ini Kamu juga ganteng Aduh Kita mau jalan-jalan kemana nih hari ini Kamu bukannya punya cara buat aku Emang kita gak mau dinner gitu Oh iya kita sekarang ada dinner di Di Amang takso udah nungguin tuh depan Oh iya Enggak aku tuh rencana tuh kita mau dinner di kapal Kapal pesiar di bawah tanah Jadi kita masuk tuh Ini atas ya Jadi saking bagusnya ini Dan ini cukup mahal Jadi kita ke bawah Nah baru kita dinner di bawah itu Tiba-tiba mendengar suara mobil pacarnya Anjan Lalu Anjan pun gelisah Itu ada mobilnya pacar aku itu Loh aku apa? Aduh kamu siapa ya? Nanti aku jelasin Kamu ngumpet tulis sekarang Umpetin, umpetin dia, umpetin Kamu ngumpet di bawah dulu Lalu pacarnya pun datang Umpetin Dan Ya Kenapa? Aku mencium bau-bau wanita lain ya? Enggak ini tadi aku apa Pakai pakung baru Pakung baru Dicari, akhirnya dicari lah Yang ponji cium Lalu ketahuan dan terjadilah keributan Jan Jan Itu apa? Itu Aduh kamu ngapain ngintip Itu cuma foto doang Emang didesignnya kayak pakai patung orang gitu Jadi biar estetik gitu loh Ditarik Kelaranya pun ditarik Kamu marah Enggak usah ke situ Enggak usah Itu takutnya jatuh Tapi Ini aku mau marah nih Iya Puntanya Jadi kamu pelakornya Jan Enggak 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 dia cuma temen doang Tadi Jan bisa jelasin Tidak ada sih Bentar Pusing deh Yang pelakor siapa nih? Enggak terima aku Marah Pakji marah Biar berisik Nanti kalau gak berisik Ini Pak RT gak keluar Marah Marah Aku tidak terima Nen Jan kamu Ya biar Pak RT keluar Kamu tuh Jadi siapa yang pelakornya? Kamu Kamu Bisa aku pacarannya Tolong Iya kapan? Aku tadi 5 menit lalu Aku 10 menit yang lalu Iya aku dong Kamu gimana sih? Katanya masih condor Lagi rame berantem Tiba-tiba datanglah Pak RT Dengan kondisi lagi lemah jantung Pak RT pun menanyakan Ada apa ini keributan? Ada apa ini keributan? Tiba-tiba serangan jantung pun mulai Lalu Pak RT pun meninggal dunia Yeay Dan Alhamdulillah Silahkan duduk Kita ngobrol lagi Udah Cukup Bagus Iya bagus Sip Mantap Sumpah ini kayaknya acting terkeren Maaf Pak Saya datang cuma untuk meninggal Karena RT nya kena serangan jantung Ini lama loh Ini sakit Pak Lagian kamu kan udah ada Jenggot udah kubis Nggak perlu pakai Udah segitu Cameo itu mahal Datang Set Meninggal Sedikit tapi Ada yang nonton Oke nih pertanyaannya udah habis Jadi kita tanya basa-basi aja lah ya Nggak usah disebutin begitu dong Nggak usah disebutin pertanyaan udah habis Udah ngobrol aja udah biasa Kenapa tadi mau ngomong apa Aku mau ngomong Tapi bisanya Pakai suara hati Aduh Bisa Bisa Aku ngerti kok Oh ngerti Udah Ngapain Beresin ini Eh ya Maaf ya Lupa kembalikan Pak ngapurannya ya Nggak apa-apa Dia memang pekerjaannya disini juga Kayak gitu juga Beres-beres Ini juga ntar meja juga Nih katanya Fonzi pernah Gowes naik sepeda Sejauh 66 kilo Wow Obat ya Kamu kuat ya orangnya ya Kuat aku Jadi kita mau Gowes kah? 66 kilo Njan 3 kilo aja nggak kuat? Iyalah Kamu mau olahraga juga jarang Dia 66 Bener gitu? Bener Terus kalau di Bogor itu Gowes 66 kilo Itu kayak di pegunungan gitu Jadi aku nanjak teru Nanjak gitu ya Aduh itu sakit banget Itu kaki 3 kilo aja udah nggak kuat loh Ini 66 kilo Emang kamu kesehariannya Emang bersepeda gitu? Aku emang suka Gowes Oh suka Gowes Gowes Aduh jangan ntar Gowes deh Belajar naik sepeda Wow Eh belajar naik sepeda Maksudnya coba jalan jauh ya Kalau Fonzi hobinya Gowes Kalau kelarna hobinya apa? Aku hobinya Mencoba hal baru Itu hobi bukan? Bisa Itu bisa tau Jadi kamu suka banget Sama hal-hal yang baru ya Iya Nyobain kayak Dulu Coba belajar basket Coba renang Segala macem Piano Main semuanya Udah kamu coba Main game Yang paling ekstrim apa? Pernah nggak coba makan makanan ekstrim Kayak kalajengking Emang nggak ada? Gitu ada Kalau makanan nggak sih Tapi aktivitas Oh aktivitas Yang paling ekstrim apa? Waktu itu Para gliding Itu kan di atas awan gitu kan Oh itu ngeri itu Aku mau naik yang kincir angin gitu aja Aku udah Serur Tapi enak deh Seru cobain Terus ada yang Apa kincir apa? Nggak yang gini nih Yang mau Sumpah Aku nggak mau lagi sumpah Aku juga pernah Jantung tuh kayak Nih disini nih Disini nih Pas begitu jalan Jantung berasa disana Beneran sumpah Aku nggak mau lagi Berarti Kansulnya mending main game sama aku aja Tapi main aja ya Itu oke ya Kalau pakai gliding nggak Tapi ada candy crush nggak? Iya Tapi Nggak bisa main kotak Kalau mau nih Kalau mau Ntar ayah main candy crush Dia jadi komentatornya Ya Ayah pun disini Memindahkan kotak Gitu-gitu Mau nggak? Terserah kamu lah Itu bagus Boleh lah Boleh main game bagus sih Itu Kalau menurut aku Main game itu Itu kan Melewati level ke level ya Jadi sama aja gitu Gita itu hidup Penuh dengan ujian Bagaimana caranya Untuk naik level Untuk selanjutnya Wow Tapi Katanya kan Clara ini Hobinya itu Suka dengan hal baru Mau nggak kita pacaran? Karena kan hal baru kan Coba mauin Coba mauin Pengen tau Coba mauin Tapi itu Bentar aja lah Mauin Pengen tau Mau nggak? Mau nggak? Bentar aja lah Itu mau itu Ayo 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 mau Rasulnya udah pak Giliran begitu Kak Buma Ayo kita closing Tuhan ya Apa? Giliran ditandang closing Jadanya udah panjang Terima kasih buat Fonji Terima kasih Clara Terima kasih Sudah hadir di Ini Bukan Talkshow Terima kasih juga buat penonton Yang selalu setia Dan juga pemirsa Pemir tube di rumah Yang selalu nonton Ini Bukan Talkshow Jangan lupa Jangan lupa like, comment, dan subscribe Ingat acara ini hanya ada di Youtube Gak ada di TV Karena ini bukan Talkshow Ini bukan talkshow Apalagi opera Ini cuma cerita Santai bersama Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe Terima kasih